Pemirsa ribuan warga Batam memadati dataran Engkuputri Batam Center untuk memeriahkan pergantian tahun baru. Acara yang dikelar pemerintah kota Batam ini berjalan dengan meriah. Ribuan masyarakat Batam tumpah ruah di dataran Engkuputri Batam Center malam tadi. Mereka sangat antusias merayakan pergantian tahun dengan mendatangi acara yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Batam. Pergantian tahun ini dilepas oleh wali kota Batam dan unsur musbida. Dalam semputannya, wali kota mengatakan akan menyelenggarakan pergantian tahun di dua tempat pada tahun 2018 mendatang, yakni di dataran Engkuputri dan Simpang BNI atau Kelair. Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah kota Batam akan terus membangun perekonomian. Salah satunya dengan menyediakan tempat untuk berusaha dan mendatangkan investor. Ya, setelahnya Bapak Ibu, ayo balik bersama-sama, kita sedang membantu ekonomi kota Batam dengan mengembangkan tarikh kota. Bapak Ibu yang punya keahlian, silakan. Kami sudah membuka jalan sebesar-besarannya dan sudah membuka klaim. Baik dari Korea, dari mana, masuk kembang langsung. Jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk mencari rezeki. Sementara itu, Kapolda Gapri ikut meninjau acara perayaan pergantian tahun di dataran Engkuputri. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan situasi kondusif. Habis di tempat masyarakat, untuk memberikan perayaan yang terbaik bersama teman-teman kami ini. Saya ingin menjaga agak kesahian, Bapak Ibu saya, maulah itu sudah bertambahkan yang ditambahkan dari belakang. Silakan, Bustaria, silakan berlalu dengan pergantian. Pada puncak perayaan tahun baru ini, Wali Kota Batam bersama unsur musbida menekan trompet. Seluruh langit Kota Batam dihiasi oleh cahaya kembang api. Dari Batam, Alfi Al-Rasid, INews melaporkan. Selamat menikmati.